Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Venba Kemarin itu gue udah ngerasain ya dilema yang dihadapi oleh dua orang ini si Venba sama Pavanan Pavanan, Venba sama Pavanan dan kita juga tau si Venba lagi mengandung anak mereka Anak pertama sih sepertinya, kita langsung mainin aja ya masuk ke game ya, yuk Terlalu cepet gue gak bisa ngertiin nih, tapi itu kayak apa ya, kayak dikalahkan oleh anak, anaknya mungkin anak sendiri kali ya Ya begitulah, kita lanjut, namaku Pak Valencer, itu kenapa artinya beda gitu Pak Valencer, Kavin, Kavin Kavin, kemana kamu lari? Sir, itu bakalan jadi privilege-ku untuk bekerja dengan kamu, dengan anda, sorry Mohon maaf, Sir, Tuan, eh Tuan Ya Tuan sih, aku gak punya waktu untuk bermain, Kavin Hah? Bentar, bentar, ini anaknya udah lahir Aku banyak yang harus aku kerjakan Aku banyak kerjaan Yes Sir, aku tuh udah ngurusin transport task, oh ini OV banyak banget ya I've managed transport of hundreds of unit of inventory per day Aku udah ngurusin transport, transport itu mungkin perpindahan kali ya, perpindahan dari ratusan unit inventory perharinya Mohon maaf, Sir Kavin, ah ini kamu Kau pake apa? Kemana kaos kamu? Ini tuh jubah Buka itu, ayo kita pake baju Enggak, aku suka Kerjaan itu di India sih, Sir, tapi Wah ini Kavin, tunggu, jangan lari-larian Eh, bentar Itu kok matanya gerak? Bentar, ini anaknya udah lahir Cepet banget Kita gak dikas tau chapter mana, chapter mana Apa gue harus berhenti? Kavin, balik kemari Cepetan Ini udah jadi rutinitas sehari-hari ini Bentar, tadi Bener kan ya matanya gerak kan Iya, Sir Sarjana Science di Fisika Ayo Handuk itu kotor Ini kayaknya itu ya Ayo sama Daya Ini bahasa India Sini ayo pake kaos Enggak Bentar, bentar, bentar Apa jangan-jangan Yang kuning ini bahasa Inggris ya Terus yang putih tadi itu bahasa India Cuman di-translate jadi Inggris Kayaknya gitu deh Supaya kita paham ya Tapi sebenernya mereka ngomongin dia Kayaknya ya, kayaknya Kebakan gue Tapi tuan Kamu mungkin coba Kamu mungkin bisa coba Untuk tes aku Dalam masa probation Mungkin Aku ini Apa ya Driven tuh Semangat ya Termotivasi ya Terus habis itu Mandiri Dan juga Quick learner Cepet belajar Ayo pake baju ini Kana Kana Ayo cepetan Kana Ini Kevin Pak gilannya Kana Tuh kan Si anak ini ngomongnya Pake bahasanya Gila sepertinya But I don't want to Tapi aku gak mau Nah Bener kan Speak in Tamil Kevin Ngomong dalam bahasa Tamil Kevin Ah maaf Bakalan Eh maaf Bahkan gak ngerti Apa yang kamu ucapin Oh di Kanada tuh Gak perlu Bahasa Inggris Yang gimana-gimana Banget ya Ternyata ya Kamu gak Anda gak perlu Bayar saya Sampai Waktunya tiba Please Kana Oh berarti Kana itu Ini ya Apa Kayak apa ya Ayolah Gitu Lah kali ya Please lah Mungkin yang bisa Ngerti bahasa Indonesia Eh Indonesia Ngerti bahasa India Bisa bantu kali ya Kana tuh arti apa Aku paham Yes Good boy Oke Thank you sir Oke yes sir Thank you Thank you Thank you for considering Makasih udah Mempertimbangkan aku Good day Halo Tuan Sarjana Science Apa yang terjadi Sama-sama Sama aja Mereka gak Gak percaya dengan cerita Hundreds of unit of inventory I'm telling you It's time for it to go Nah ini nih Yang gue maksud nih Harusnya Covitox nih Pake sistem kayak gini nih Ada option Jadi kita ada Apa ya Ada Terlibatan Dalam dialognya gitu Apa ya Ini aja deh That's not entirely Barely untrue Itu gak semuanya Gak bener Oke Gue paling bingung Sama kalimatnya kayak gitu Aku kan udah ngebantu Grocery store ya Toko-toko gitu lah Kolantong Ketika umur aku 12 Ya dan Kamu dibayar dengan permen Ah well Aku cuma pernah kerja Jadi penulis Waktu dulu Home-nya ini Maksudnya home India Dan aku Gak tau sih Kayaknya Itu bukan pekerjaan aku Disini sih Apalagi dengan Inggrisku yang kayak gini Oke Aku ngabisin Setengah dari Waktu telpon tadi Cuman bilang Cuman minta Untuk ngulang Ucapannya Mereka Aku seharusnya Nonton kartun sih Sama si Kavin Kalau aja aku Ngerti Acara tersebut Mungkin aku bisa Ngerti juga Orang-orang itu Yeay Itu bener kan Ya kita Bisa nonton Batman bareng-bareng Apa Oke Tapi anak kamu Bakal lupa Soal bahasa Ibunya Kalau kayak gitu Kamu tau gak Temen-temen tuh Manggil dia Kevin Emang ada yang salah Dengan itu Bicara dalam bahasa Tamil Dah Well Apa yang salah Dengan itu Itu cuman beda Satu huruf aja Kok Bukan perbedaan Yang sangat berarti That's why we pick it Names tell stories Names tell stories Nama itu Memberikan cerita Itu ada Upaya untuk manusia Supaya bisa Belajar tentang kamu Dan mengetahui Dari mana Kamu berasal Aduh Kok gue lagi Ini ya Bentar-bentar Gue minum dulu Kamu tuh seharusnya Gak perlu takut Untuk Memperbaiki Temen-temen kamu Kan itu juga Nama kamu Siapa lagi Yang bakalan Ngasih tau Dan Kevin itu Artinya cantik Cantik Indah Apa ya Kevin ini cowok Nama yang Bagus Dan itu Sangat cocok Dengan kamu Oke I don't want to be Biar ya Aku Nggak mau jadi cantik Aku cuma mau jadi Kevin Ya Dia lebih terang Daripada kita Venba Dia itu cepat Beradaptasi Dan kita Nggak Kamu tau nggak Dia itu Dapet nilai yang Nomor 1 Dia itu nomor 1 Kemarin di Quiz Inggris Hah Benarkah Iya bener Oh good job Kalau gitu Kita harus Ngerayain ini Kamu mau makan apa Aku bakalan bikinin Kamu sesuatu yang spesial Kita bisa Apakah kita boleh Order pizza Dalam bahasa Tamil Kevin Aku mau pizza Bagaimana Sampai Sampai Bagaimana Kita Bikin Sampai Sampai Di rumah Bagaimana Kita Bikin Sampai Di rumah Bagaimana Kalau kita Bikin Sesuatu Di rumah Parota Dosa Idiapam Gidosa Biryani Cuman ini Yang bisa gue baca Yang lain Gue nggak tau Itu bacanya Bener atau nggak Curry Dosa No Aku udah lelah Sama semua ini Aku bilang Aku mau pizza Extra cheese Extra toppings Kamu tuh udah makan pizza Tiap saat Atau nggak Kevin Apakah kamu pernah makan putu 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 itu apa Kalau di Indonesia sih putu Kue putu yang Apa Yang bunyi yang Hmm Gitu Dari kelapa Terus Terus ditaro di bambu Gitu kan Pake gula merah Apakah putunya sama Nggak mungkin sih No Nggak pernah Apa itu putu Aku cuman pernah liat Mamahku bikin Itu sih sebelumnya Dan Bikinnya seru loh Ngingetin mamah Sama roket Hmm roket Iya Banyak banget Uap yang keluar Dari situ Ketika kamu bikin Ya itu Kelihatan kayak Roket mau meluncur aja Beneran Hmm Tapi kamu tau nggak Nah Yaudah kita bikin pizza aja Eh bikin pizza Pesan pizza Nggak ada roket Tapi Kamu bakalan dapat Kardus yang bagus Oke Boleh 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 Ini cara Apa Pemasaran Wah Anaknya kayaknya ini nih Tertarik nih Hmm Apakah itu Akan terlihat seperti Roket yang mau meluncur Kamu mau liat Oh Jangan-jangan ganti chapternya Tadi ya Yang ada quote-nya tadi ya Yaudah Kalau itu nanti ganti chapter Berarti nanti gue potong Nanti gue bikin Dua closing All right Let's get started Aku nggak pernah bikin ini sebelumnya Tapi Mama tuh punya resep Cara bikinnya Mudah-mudahan itu bisa dibaca ya Gimana roketnya Kita harus bikin tepungnya dulu Pertambak-tambak Oke Oh kayaknya ini satu chapter Satu makanan Lucu musiknya Oke Tepung putu Putu flower Ingredients 500 gram air Eh 500 gram Nasi Terus habis itu air Diblend Oke Kita pisahin Nasi 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 Dan Ini apa nih Nomor 3 Gue nggak tau Over Combine 500 gram Dari Fire Oke Oke Gue coba dulu ya Ternyata Oke kita bikin tepungnya dulu Terus kapan kita lihat Bagian part Roketnya Bentar lagi Sabar aja Ini Nasi dimasukin ke blender Terus Kita blend Terus ini kemari Eh Ini kemari Kok harus Goyang-goyangin Penyaringnya itu Di Atas Sini Oh Bentar Bentar Oke 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 kita dapet Gini aja Cuman dikit Udah Atau masih ada lagi Udah Terus Masukin KR Eh Kok musiknya Tiba-tiba Gitu Well Resepnya sih bilang Masukin Tepungnya Ke nasi Apakah ini Bener Salah Gimana 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 Oke Sudah Bener Tadi Udah Soalnya Gak bisa dimasukin Kemana-mana lagi Kecuali sini Ini Ini salah ya Apa ini KR Dulu Oke Salah deh Susah juga ya Kalau lo gak Gak tau cara Buatnya Terus musiknya Bikin kita Ini lagi Kayak diburu-buru Kan ini Kemari Bener Terus Ini Kemari Nah Ini kan udah jadi Fine rise kan Tapi emang Dikit banget sih Cepat Gue gak tau Caranya Oke Hin This is hard I think I should blend The rice alone And use The sieve To Separate The chunk And find rice Udah Gimana Oh Enggak Oh Oh ini Ah Ya ampun Masih ada Itunya Ternyata Oke 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 Ngerti 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 Nah ini Kemari lagi Terus Ini lagi Kemari lagi Sampai habis Pokoknya caranya udah bener cuman sampai tidak tersisa nah harusnya udah nih ini baru kair nah kayak sempurna tapi kenapa ini tetep kerasa kayak tepung ya meskipun kita udah masukin banyak air ya kita harus aduk sedikit demi sedikit sampai tingkat konsistensi yang terakhir berasa kayak pasir basah itu enggak terlalu susah ya agak bingung aja dikit tadi jadi sama kapan kita bisa lihat roketnya Oke ini roketnya lebih kayak pistol eh enggak enggak ini kayaknya masaknya berdiri ya iya kayak roket sih ayo kayak roket beneran oke flower sama kakanat kakanat 4 sendok bawahnya air Oh oke oke sip 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 ini bawah kita kasih air kan terus ini ini coconut flower ini putu flower put coconut layer as far away from each other berarti coconut layer yang tiga tapi tadi katanya coconut flower bisa lebih gampang hancur coba aja lah eh salah 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 gini 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 dan oke saatnya berangkat kafin lho kayak putu beneran kayak kue putu di Indonesia ya tapi bedanya kalo putu di Indo kan dia dalemnya itu yang rasa ya kalo ini dia kayak beda beda layer gitu loh wow keren banget Femba aku nggak percaya ini nggak jatoh mah bisa nggak kita ngelakuin lagi hmm oh dia makannya pake curry juga ya jangan lupa untuk chat akun sosmed gue terus jangan lupa juga untuk like comment share video ini eh subscribe nya belum ketinggalan ya thank you banget oke oke kita nggak bisa nawarin kamu sekendari teacher position apa dia udah tidur kayaknya kafin ya dia udah tidur good jadi interviewnya ya jalan buntu lagi iya kayaknya aku udah tau itu kok sebelum aku telepon juga no relevant Canadian works oh nggak ada pengalaman kerja di apa di Kanada ya tapi kita bakalan tetep apa data kamu lah aku nggak tau sih aku ngerasa kayak aku tuh udah nipu kalian sehingga berpikir aku tuh bisa kerja disini gak usah khawatir aku coba cari kerja lagi besok apa 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 ya aku tau kamu nggak suka syuresh syuresh siapa lagi nama kayak itu tapi kayaknya kamu harus ambil job itu deh di company nya dia ya it's all about who you know who you know here we are in the end of our rope hmmm apa ya kalau ini sih jadi istri yang sangat apa ya neken banget sih kayaknya sih ini ini tentang seseorang yang tau kamu dan kita juga nggak banyak tau orang-orang kan disini kita bukan di posisi bisa milih dan nentuin siapa yang mau ngebantu kita aku pikir udah pindah kemari tuh bakalan jadi kesempatan yang baik untuk memulai ini semua dari nol dan bahkan udah disini pun kita tetep harus apa ya baik mohon ke orang kayak sures ini bukan mohon iya aku tau sures ini orang nama orang atau oras sih gua nggak tau ya baiklah aku bakalan telepon dia besok thank you tapi jujur aja kayaknya kamu lebih lebih pantas jadi sales daripada aku i mean cara kamu untuk apa mempromosikan putu ke kafin hari ini tuh udah jadi contoh yang bagus gitu kamu tuh cocok handal gitu dengan anak-anak aku nggak percaya kamu tuh kesulitan ngajar di sekolah ya ini tuh nggak kayak ngajarin dulu di rumah itulah yang bikin aku khawatir soal Kevin karena apa dulu di rumah aku bisa bikin satu kelas tuh untuk ketawa gitu munculin mood untuk bisa belajar kamu tau kan tapi disini tuh susah banget terus apa hubungannya sama kafin ya aku rasa ada tembok besar diantara aku dan kelas ku gitu loh aku nggak bisa berhubungan dengan mereka mereka kayak berjalan di kayak jalan yang berbeda gitu daripada jalan yang kita ambil dan aku rasa tembok yang sama itu juga tumbuh di sekitar kafin gimana maksudnya gimana kalau aku tuh nggak bisa kita nyambung gitu sama kafin ini so hard to talk to it just feels like he's going further away from us it's so hard to even talk to him bahkan susah banget untuk bicara sama dia dia tuh ngobrol pake inggris mulu tiap saat dan bicara itu sangat cepat jadi susah untuk mengahamin dia jadi kayak dia tuh beda banget dunianya sama kita kan ya itu jauh lebih dari ini sih sebenernya wow dia nggak makan makan siangnya di sekolah it's not interested in anything we do hmm atas kayaknya sih atau bawah ya ini dah dia nggak makan makan siangnya tiap hari dia bawa pulang makanan dia dengan banyak alasan lah pokoknya aku nggak tau apakah anak-anak lain tuh apa ngejekin dia karena hal tersebut atau nggak atau mungkin dia malu aku nggak tau aku khawatir ya hal ini juga ngeganggu aku sih tapi kan kita yang ngebawa dia kemari bukan pilihan dia kita ngelakuin ini kan karena kita pikir tuh dia bakalan jauh lebih baik kalau tinggal di sini dan ya bener kan di tempat ini tuh edukasi lebih baik opportunity nya juga lebih bagus tapi itu semuanya juga ada bayarannya dengan culture sendiri bahasanya juga value nya kita nggak bisa nentuin dan milih mana yang kita mau dan minta dia untuk mengabaikan yang lain ya kan kayaknya sih itu udah hal yang lumrah ya buat anak-anak sekarang tuh buat masuk Firin ya mungkin tapi ini semua menakutkan udah nggak usah khawatir lah benbah dia juga bakalan jadi baik-baik aja kok sekarang malah istrinya ya yang itu yang khawatir wah pertanyaannya dibalik nih kenapa kau bisa yakin dia anak kita apa dibalik beneran loh emang bakalan jadi kayak gimana lagi anak kita oke jadi kita tadi udah udah berhasil ya ngebujuk si kavin untuk makan makanan India daripada pesan pizza dan kaget juga gue ternyata di chapter 2 anaknya langsung lahir gue pikir bakalan ada cerita gitu between dia hamil sampai melahirkan ternyata nggak langsung dipotong ke situ dan ini membuat gue jadi mikir apa ceritanya gitu loh kedepannya apakah akan lebih berpusat ke perkembangan anaknya itu sendiri atau gimana apalagi kita tahu kan keluarga India itu kan kebudayaannya itu kental banget kan mereka masuk ke negara baru dan sepertinya itu akan mempengaruhi kebudayaannya mereka dan itu yang jadi masalah dalam keluarga mereka tau nggak tau bagaimana mereka akan menghadapinya dan pastinya jawabannya bakalan kita dapetin di chapter-chapter selanjutnya begitu dulu thank you banget yang udah nonton kita ketemu lagi chapter selanjutnya ya bye-bye 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 sub indo by broth3rmax